PENYAKIT MENINGITIS Meningitis adalah penyakit yang mengenai selaput otak atau yang kita sebut meningan dan jaringan otak, sehingga kadang disebut juga dengan meningoencefalitis. Ada tiga gejala meningitis yang khas, yaitu demam, sakit kepala, dan leher kaku atau kita sebut kaku kuduk. Gejala-gejala yang lain bisa seperti flu atau kita sebut flu-like syndrome, yaitu badan ngilu-ngilu, mata lebih sensitif terhadap cahaya, mual muntah, kebingungan, hingga kejang, dan penurunan kesadaran. Penyebab meningitis adalah mikroorganisme seperti bakteri, virus, ataupun jamur. Infeksi dapat masuk ke otak melalui penyebaran lewat aliran darah, ataupun penyebaran secara langsung dari organ atau struktur dekat otak, seperti infeksi telinga, hidung, maupun gigi-geligi. Meningitis dapat menyebabkan dampak dan pengaruh yang serius terhadap kesehatan seseorang, seperti gangguan kognitif atau kecerdasan dan perilaku, gangguan berbahasa, gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, kelumpuhan, hingga kematian. Meningitis dapat menyerang seluruh golongan usia, dari umur bayi kurang dari satu bulan hingga orang dengan usia lanjut. Penanganan meningitis adalah perawatan secara intensif di rumah sakit, yang meliputi terapi suportif, yaitu pemberian cairan dan nutrisi yang cukup. Terapi sintomatik adalah mengobati gejala dari meningitis itu, seperti nyeri kepala, demam, dan kejang, serta terapi kausal atau mengobati penyebab dari infeksi meningitis tersebut. Pencegahan meningitis dapat dilakukan dengan menerapkan pola hidup yang sehat, yaitu melalui hijin dan sanitasi yang baik, nutrisi dan istirahat yang cukup, agar tubuh kita mempunyai dataan yang lebih baik melawan penyakit. Vaksinasi dapat dilakukan pada beberapa jenis meningitis, yaitu seperti vaksinasi HIV atau hemofilus influenza tipe B, yang biasa dilakukan pada anak berusia 2 hingga 4 bulan, atau pada vaksin meningokokus untuk calon jemaah haji atau umroh yang akan beribadah di Tanah Suci. Sekian pembahasan kali ini mengenai meningitis. Apabila Anda membutuhkan informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Mitra Keluarga. Sampai jumpa di sesi pembahasan kesehatan lainnya. Mitra Keluarga. Life, Love, Laughter.